Intro Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Lazisnu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menggelar mudik gratis. Kegiatan tersebut secara resmi dilakukan pada Rabu 27 April 2022. Sedikitnya 750 orang pemudik gratis ikut serta dalam kegiatan tersebut yang mayoritas didominasi oleh pelajar, santri, dan mahasiswa. Lazisnu mempersiapkan 15 armada bus berikut paket sembako yang dibagikan kepada para pemudik. Fasilitas armada bus itu dibagi di dua tempat yaitu dua unit armada di Jalan Keramat Raya No. 164 Jakarta Pusat. Persis di depan gedung PBNU dan selebihnya di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kegiatan itu ditujukan untuk membantu para pemudik sekaligus mengurangi lonjakan kepadatan arus mudik yang menggunakan kendaraan bermotor. Ketua Lazisnu PBNU, Habib Ali Hasan Bahar mengatakan kegiatan mudik gratis itu terlaksana berkat kerjasama pihaknya dengan Bank Mandiri. Ia menyebutkan, meski kegiatan ini dilakukan secara mendadak, tetapi tidak mengurangi animu masyarakat untuk ikut serta. Habib berharap agar kegiatan itu berjalan dengan lancar dan pesertamu di gratis tetap menjaga protokol kesehatan serta tertib sepanjang perjalanan. Kepada Bank Mandiri yang telah menjadi mitra kami sudah sekian lama dan memang terhenti karena COVID, pandemi, dua tahun kurang lebih dan ini yang pertama setelah COVID dan antusiasnya luar biasa. Menurut teman-teman yang terlibat di lapangan langsung baru dibuka untuk mendaftar itu sudah melampaui batas. Jadi kami sangat berterima kasih dan kami mengharapkan bahwa mudik pada tahun ini berjalan dengan lancar, semua bisa sampai bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan tentu Bank Mandiri akan mendapatkan pahala yang cukup besar karena mengantarkan untuk bisa semua saudara-saudara kita yang akan mudik dan pulang kampung bisa bersilatur rahmi dan terima kasih kepada semua pihak terutama kepada Bank Mandiri mudah-mudahan Bank Mandiri mendapatkan keberkahan yang berlimpah. Secara simbolik kegiatan mudik gratis itu secara resmi dilepas oleh Wakil Ketua Umum PBNU yaitu Kiai Zulfa Mustafa turut mendampingi Ketua Lazisnu Habib Ali Hassan Bahar Ketua PBNU Haji Khairul Soleh Rashid dan Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Rohan Afas Pada kesempatan itu Kiai Zulfa menyampaikan apresiasinya kepada Bank Mandiri yang telah bekerjasama dengan Lazisnu dalam menyelenggarakan kegiatan mudik gratis Kiai Zulfa juga mendoakan agar seluruh peserta mudik mendapatkan keberkahan, kemudahan, perlindungan oleh Allah SWT serta selamat sampai tujuan Kiai Zulfa menitipkan pesan kepada para pemudik agar turut mendoakan bangsa ini agar cepat pulih melalui badai panjang wabah COVID-19 Kami atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bank Mandiri yang berkenan bekerjasama dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk mengadakan mudik bareng kami ingin mendoakan insya Allah semoga seluruh masyarakat yang mudik tahun ini semuanya insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah SWT kelancaran oleh Allah SWT begitu juga kami mendoakan mereka akan kembali nanti pada saatnya ke Jakarta maupun ke tempat-tempat mereka mudik juga dalam keadaan sehat, aman, sentosa doakan semoga bangsa ini insya Allah cepat pulih daripada pandemi kita doakan juga pastinya Bank Mandiri selaku salah satu bank BUMN terbesar di negeri ini insya Allah semakin berkah ya dengan khidmahnya kepada warga dan masyarakat semuanya khususnya kepada warga NU hari ini kita bisa kembali memberangkatkan saudara-saudara kita semua kembali ke kampung halaman untuk melaksanakan idul fitri di kampung masing-masing sebuah kebahagiaan yang kami turut rasakan dan semua umat merasakan Alhamdulillah ini terlaksana juga walaupun agak menadak semoga semua para warga NU bisa mudik dengan bahagia, aman dan kembali ke suasana dan selamat kembali juga nanti ke Jakarta Dari Jakarta, TVNU melaporkan Dari Jakarta, TVNU melaporkan